Halo guys, selamat datang di channel JB Jetbeam RRT-M1X White Laser Flashlight Jadi ini salah satu center tercanggih yang pernah saya review Karena apa yang tercanggihnya? Bagian LED-nya sudah memakai lensa Jadi lensa khusus bukan seperti center-center pada umumnya Memakai reflektor, pakai LED Satu buah langsung kita keluarkan cahayanya Kita lihat lumensnya besar Namun jarak sorotnya dikit Bukan yang terjauh Misalnya ada yang sampai 3000-4000 lumens Namun jaraknya cuma 300 atau 400 meter Jaraknya ini memakai lensa Jadi ada lensanya membuat jarak sorotnya sangat jauh sekali Di sini yang diunggulkan 2300 meter Jadi sangat panjang sekali Max beam distance Pastikan memakai baterai bawaannya Full charge untuk mendapatkan hasil maksimal Untuk lumensnya jangan kaget Hanya 480 lumens Memang teman-teman terbiasa dengan lumens besar Tapi pastikan juga walaupun lumens besar Apakah intensitas juga besar Di sini standarnya memakai bisa 11,5 jam Namun jika memakai yang tipe paling tinggi Sampai 2300 meter Bertahan sekitar 3 atau 4 jam Di sini sudah sampai 1,3 juta CD Jadi ini intensitasnya sangat tinggi sekali Yang pernah saya coba juga Nanti saya bakal tes seperti apa Hasilnya sangat di outdoor malam hari Oke Kita langsung saja cek Di sini tidak ada lagi Packagingnya cukup oke Dapat hard case-nya seperti ini Jadi mudah dan aman Untuk dibawa kemana-mana Langsung saja kita unboxing Kita lihat bagian dalamnya Ini dia Ada busa telurnya Di sini juga ada pelindungnya Sangat simpel untuk dalamnya ini Tapi untuk pil kulitnya Jet beam Ataupun merek lain Seperti Nikkor Sangat solid sekali Jadi jet beam ini sangat solid Bagian depannya Seperti lensa Di sini Sangat besar sekali Sampai tidak terlihat bagian LED Modulnya Ya oke Untuk bagian depannya ini Jadi untuk bodinya Semua terbuat bahan metal Diameternya hampir 6 cm Sekitar 5,9 Oke Di sini ada RRT-M1X Raptor Rapid Response Tactical Light Oke Logo jet beam Tadi ada serial number-nya Tombol untuk on-off-nya Di sini untuk bagian Ring-nya juga terbuat bahan karet Unik Di sini Tactical-nya Kita jadi berputar Kita langsung saja cek Untuk bagian baterainya Untuk menyalakan Di sini ada bagian karetnya Dia sudah IP 8 ratingnya Jadi untuk masuk ke dalam air Selama 2 jam Ataupun Masuk ke dalam air Sampai 2 meter Masih aman Di sini pakai baterainya 21.700 JR51 Di sini Charging-nya langsung Di dalam baterainya Ada Port USB USB Cek apa USB Type-C Atau Micro USB Ya Sayang sekali Ini masih pakai Micro USB Di saat Persaing-nya sudah USB Type-C Jadi mendapatkan Bawaan seperti ini Sekitar 30 cm Dari USB standar Ke Micro USB Jadi Sayang sekali Ini baterainya 5200 mAh 3,6V 2,4V Langsung saja Kita pasangkan Tadi ada Pelindungnya Oh sorry Ini dia Ada plastik capnya Dibuka dulu Jadi kita coba Tes Seperti apa Saat dinyalakan Ya seperti ini Karena memakai lensa Jadi fokusnya Sangat baik Makanya jarak-jaraknya Jauh Namun untuk jarak dekat Ini Tidak rekomen Teman-teman Ini bukan Untuk jarak dekat Kita coba cek Kita cek dulu Tadi Ya ini Strobo SOS Ya sudah mentok Strobo Paling tinggi Kedua Mode kedua Ketiga Ya Hanya tiga mode Seperti ini Jadi Jadi jarak dekat ini Teman-teman Seperti Center Kecil Yang Memang dia tidak cocok Untuk jarak dekat Namun untuk jarak jauh Nanti saya bakal tes Seperti apa Oke kita kentikan dulu Lanjut Disini ada Strapnya Jadi ada Sun jet beam Standard jet beam Ada spare O-ringnya ada dua Ada tail capnya juga Spare satu Certificate approval Indicart namun Tidak berlaku Langsung karena Pastikan untuk Guaranti ke Seller yang Terpercaya Disini Feature-feature Speknya Battery use Yang diperbolehkan Battery 18650 Boleh Output And runtime Operasi Cara penggunaannya Tactical switch Oke Disini Jika mau kontak Ke jet beam Juga ada Kontaknya Oke teman-teman Demikian untuk Unboxing First impression Jadi Ini salah satu Center Ya saya bilang Center canggih Dengan lensa Kita coba cek Saat malam hari Seperti apa Terima kasih telah menonton Oh ya sebelumnya Kita coba Tes dulu Untuk Charging Apakah ada Indikator Saat charging Dan berapa lama Chargingnya Nanti saya bakal kasih tau Saya bakal update Di deskripsi Ini dia Ada indikatornya Warna merah Jadi saya bakal Charge dulu Sebelum dipakai Di malam hari Oh ya kita tes dulu Juga untuk Bobotnya Saya hampir lupa Bobotnya Ini cukup ringan Tanpa baterai Cukup ringan sekali Mungkin sampai Setengah kilo Ya 240 gram Jika memakai Baterai ini Sekitar 316 gram Jadi cukup ringan Untuk center yang bisa Jerak jauh sampai 2 Kilometer Ya 2,3 Kilometer Oke teman-teman Kita tambahkan Saya bakal tulis Kolom deskripsi Jika teman-teman Ada pertanyaan Ataupun Review Penggunaan Mengenai Jetbit Mini Bisa tulis di komentar juga Selalu bantu Klik tombol like Klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Dan follow IG Facebook kami Di Datang Jual Beli